Inilah warunasi Suroboyo yang terletak di kawasan Jalan Natuna, Sumur, Bandung, Kota Bandung. Setiap harinya suara susuk membentur wajan terdengar setiap pagi. Aroma wangi bumbu tercium hingga luar warung tersebut. Di dalamnya terlihat tiga orang pekerja yang sibuk memasak untuk membuat paket nasi dengan harga Rp 2.000. Setelah usai memasak, para pekerja pun langsung membungkus paket nasi dengan lauk bakuan, dihung goreng, dan tempe goreng potong untuk dijual serta dibagikan secara gratis bagi warga yang membutuhkan. Rata-rata satu orang bisa membeli hingga 15 bungkus setiap harinya. Mereka pun mengaku sangat terbantu dengan kegiatan sosial di tengah pandemi. Dengan nasi Rp 2.000 ini bisa ngeringanin beban khususnya pekerja online gitu. Ini tadi beli berapa bungkusnya? Tujuh. Tujuh bungkus. Harganya? Kasih 15 bungkus ini. Oh, kasih. Dikasih bonusnya. Beli ini sendiri berapa biji tadi pak? Sepuluh. Ini untuk bagi-bagi juga di sana. Ini setiap hari ke sini atau kayak gimana pak? Ya, setiap hari. Selain menjual nasi bungkusnya, pemilik warung nasi juga selalu membagikan paket nasi kepada orang yang membutuhkan saat merintas di jalan. Perharinya ada 350 bungkus itu maksimum ya, karena kami baru mampu di situ. Minimum itu ya bisa sekitar 100, 150, kurang lebih di situ. Tergantung dari harga pangan dan donasi yang masuk setiap hari. Karung nasi ini dibuka pada hari Senin hingga Jumat. Banyak warga yang antusias membeli nasi di tempat tersebut karena harganya sangat murah.